Sejumlah suku anak dalam atau SAT, Sabtu pagi tampak berkeliaran di kota Tebo. Terlihat mereka mengumpulkan barang bekas dan juga meminta belas kasihan dari masyarakat untuk meminta uang. Munculnya SAT di tengah kota ini diduga karena pasokan makanan di tempat mereka sudah mulai menipis. Warga yang melihat ini merasa resah, karena tak jarang mereka meminta dengan cara memaksa. Bahkan jika diberi sekali, maka akan datang yang lainnya. Masyarakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Tebo, khususnya dinas sosial, untuk memperhatikan SAT. Karena mereka berkeliaran di tengah kota seperti ditelantarkan. Harapan kita sebagai masyarakat, dinas sosial itu harus memperhatikannya. Di mana kita kan sudah menjadi kota Tebo, jadi bisa menjaga lah. Kasihan kan anak suku dalam itu kayak ditelantarkan. Arief Rizal, Jambi TV